Selamat menikmati, bahwa aksi ini kami dilakukan dengan beberapa kumpulan, yaitu satu dari maka aksi ini bergabung dari forum dosen tetap, mahasiswa, dan alumni Universitas Pegiri Nusantara Sintai. Nah, forum ini kami bentuk rangkat dari ketidakpuasan kami terhadap hasil keputusan, proses penyelesaian kasus gelar palsu, proses penyelesaian kasus ijasa palsu yang dilakukan oleh OVNO, yang mengatasnamakan Rektor Universitas Pegiri Nusantara Timur, yaitu Semalhani. Nah, kami merasa bahwa kasus ini harus diselesaikan. Kemarin itu, setelah dilakukan penyelidikan, lalu diputuskan untuk tidak ditahan tetapi ditangguhkan. Selamat ditangguhkan dalam kasus itu. Artinya bahwa setelah tersantai, dia diperiksa untuk proses selanjutnya, dia tidak ditahan tetapi dia kemudian ditangguhkan. Alasannya karena dia seorang pejabat, ya alasan subjektif, dia seorang pejabat, dan dia tidak mungkin mengenalakan alat bukti. Dia juga tidak mungkin melarikan diri karena dia seorang pejabat. Nah, yang menjadi ketidakpuasan bagi kami adalah bahwa ketika dia tidak melakukan, diberi konsep bahwa dia tidak akan melakukan lagi perantaran, maka kami bertanya, sudah cukup banyak korban yang dihasilkan dari penandatanganan ijasa. Tiga periode terakhir, yaitu April 2014, September 2014, dan Mei 2015. Nah, ini sudah cukup bahwa mahasiswa, jasa mahasiswa yang ditandatanggali itu adalah tidak sah atau kukur demi hukum, karena dia menandatanggali itu pada kapasitas, bukan sebagai pejabat yang berwenang, bukan pula sebagai rektor. Nah, oleh sebab itu keputusan penimpahan yang dimaksudkan bagi kami berpotensi menimbulkan korban lagi bagi mahasiswa. Siapa tahu kalau dia melakukan misuda lagi, karena diberikan penampuan kalau dia melaksanakan misuda. Korban bertambah, dari dua ribu bisa bertambah tiga ribu. Bahwa kita tahu bahwa orang ini melaksanakan atau memutuskan untuk mengusutai mahasiswa itu sangat tidak-tidak merasa bahwa itu sesuatu tindakan yang melanggar hukum. Dia hasil berbuat, sehingga saat ini menjadi korban adalah sekitar 2.374 orang. Ini yang menjadi titik persoalan kenapa kami harus membentuk forum ini. Dan forum ini kami memaksa, salah satu titik tanya adalah, Meminta Semuel Hanik segera meninggalkan Universitas Pegiri NTT Demi terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang bermaruah. Penetapan status Semuel Hanik sebagai tersangka pengguna gelar palsu Itu sudah oleh kebiasaan Resort Kota Kupang, penetapan sangat tersangka. Tetapi proses selanjutnya, dia masih diberikan keringat Untuk melaksanakan tugas sebagai rektor. Padahal, secara hukum, bahwa dia tidak punya lagi WNR sebagai rektor. Lalu, dia juga menggunakan tugas dokter palsu yang sudah jadi pesan ke ini. Dia diberikan penangguan-penanganan untuk penangguan. Dia diberikan penangguan, wajib lapor. Sehingga kami merasa bahwa ini akan mengorbankan mahasiswa. Ini akan membuat konflik besar-besaran diuntungan bagi NTT. Nah, yang penting pun, kami sudah ke DPR meminta DPR untuk melihat persoalan ini. Karena selama ini, DPR pun seolah cuet, seolah mengabaikan persoalan di unitas PGN TV. Baik itu penyalahgunaan WNR maupun penggunaan gelar dokter palsu oleh Semuel Hanik. Itu seolah didiamkan, diadem-adem ayamkan. Jadi, semua anggap biasa saja. Nah, kami meminta dari DPR untuk segera mengambil sikap tegas. Lalu, DPR, lewat ketua DPR, Pak Anwar Pua Geno, tadi beliau sampaikan bahwa kami sudah bersulat ke Kementerian Pistik Tinggi untuk memastikan lembaga manakah yang berhak menyelenggarakan pendidikan perguruan tinggi Universitas PGN TV di Kupang. Dalam satu poinnya, dikatakan seperti itu. Lembaga manakah yang menjadi penyelenggaran yang sah apakah YPLP PGRI daerah atau YPLP PT PGNTT atau YPLP PGRI pusat. Nah, terkait dengan dua, satu-satu konsep ini yang akan dikonfirmasikan ke Ristik Tinggi. Sudah dikirim terlebih dahulu satu surat tinggi bertanggal 30 Maret 2015 yang menyatakan bahwa penyelenggaran pendidikan tinggi Universitas Perguruan Tinggi, Universitas Pesatuan Pusatuan Republik Indonesia, Indonesia Tenggara Timur, selain oleh YPLP PT PGNTT, dinyatakan tidak sah. Nah, sehingga tadi kami sanggupin, kalau bapak-bapak dari DPR menjarankan Mereka mau bersurat untuk menurut masyarakat ini, maka surat pertengah 30 Maret ini menjadi keputusan yang tinggal. Karena ini khususnya untuk penerjaan hukum, khususnya kepolisian, segera menahan oknum pengguna gelar palsu ini. Kalau dia ditanggukan, maka saya percaya, masyarakat atau mahasiswa akan menjadi korban. Dari 2.324 orang alumni yang sudah jadi korban, akan bertambah lagi ketika dia tidak ditahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dalam forum ini meminta agar supaya DPR segala mengambil sikap tegas untuk menyelamatkan penyelenggaraan ini. Kami juga meminta untuk mahasiswa selalu hati-hati dengan setiap keputusan yang diambil oleh saham. Oleh sebaliknya, saya sebagai rekor yang tidak menyenangkan. Tidak memiliki kapasitas apa-apa sebagai rekor. Saya sebagai negara tinggal. Oke, kaya nama siapa ya? Abraham Lasai. Abraham Lasai. Saya, korin aku utama. Tapi aku menikah kumunya, untuk tidak bermain-main dalam posisi. Harapan kita tidak minta untuk, kalau bisa, tangkap dulu hukumunya. Sehingga, tidak melakukan perbuatan hukum yang terulang baru. Harapan kita kepada pihak pendekat hukum adalah, kita meminta pihak pendekat hukum untuk menangkap dulu. Sehingga proses hukum ini bisa berjalan efektif dan efesien secara normal. Karena sudah ditetapkan jadi tersangka. Dia tidak ditahan. Sedangkan sudah ditetapkan jadi tersangka. Dan biasanya yang kita lihat, ketika orang ditetapkan jadi tersangka, lalu pidaannya, pidaannya biasa 5 tahun, kita bisa ditahan. Tapi kok, dan kita dari barisan ini pun, kita tidak mau untuk sistem kita dipermainkan, sistem pendidikan kita dipermainkan. Ketika dia dilepaskan, berarti di bawah kita, di bawah harka dan mertawak pendidikan kita dipermainkan. Yang pada intinya, itu adalah pertimbangan dari unsur subjektif daripada dari penyidik. Tetapi tidak hanya penyidik, lihat kita juga banyak yang surah korban kok. Ini bukan hanya sekarang dia menggunakan gelar dokter palsu. Tetapi dia telah menggunakan gelar dokter itu untuk menandatangani unsuran-unsurawati. Itu masalah paling-paling mengorbankan banyak orang. Itu persoalan yang paling penting sebenarnya. Anda menilai ada diseminasi? Saya melihat bahwa, kalau hanya sekedar mengutamakan unsur subjektif, berarti akan mengorbankan mahasiswa. Mudahkan hati dalam menyingkap persoalan ini. Ini aksinya sampai kapan? Aksi kita akan berkelanjutan sampai sama didikah. Terima kasih.